Gula Cair Fakta selanjutnya, hati dapat menderita karena kandungan yang manis dari buah alami yang telah dimurnikan sehingga serat dan nutrisinya hilang. Hal tersebut dapat membahayakan hati. Fakta terakhir adalah gula dapat menyebabkan masalah kronis seperti penyakit jantung dan diabetes. Sehingga masalah kronis tersebut dapat mempengaruhi organ-organ seperti pankreas dan hati. Siapa yang ngomong serem banget Nizam, serem banget dia. Musiknya, mencekam. Oh musiknya bikin serem, lain kali kalau gambarnya gitu musiknya yang ceria-ceria aja ya. Kayak Omek, no no. Ah benar. Tapi kalau kayak gitu musiknya jadi gak kepikiran serem artikelnya. Tapi sebenarnya gini, kita bukan berpaksa tumpan aku nakuti orang tua. Tapi seperti tadi dokter bilang, karena gula ini sifatnya adiktif, kalau dari kecil kita terbiasa dengan kadar gula yang tinggi, maka semakin bertambah umur kita gulanya akan terus, requirementnya semakin tinggi. Seperti itu. Nah makanya sekarang kita mau nanya nih, tadi terhenti itu. Karena menurut penelitian... Menurut penelitian, belum ada kaitan antara makan gula berlebihan dengan hiperaktif. Oke. Belum ada. Belum ada. Tetapi dari pengalaman, kalau terutama anak-anak berkebutuhan khusus, mereka kalau dikasih gula, langsung gejalanya tambah parah. Oke. Jadi lebih baik kita kurangi gulanya. Kayak charger ya. Iya betul. Denganya makin nambah. Berasa gak sih orang tua kalau anak habis minum yang manis-manis langsung kayak sugar rush gitu. Wah itu anak aku langsung, benda kayak aku panggilnya bulldozer. Oh bulldozer. Semua ditabrak-tabrakin bull-bull. Aku bilang kalau habis makan permain tuh semua ditabrak-tabrakin, lari-lari rumah diberantahin gitu. Shalto, kamu juga gitu kan kalau habis makan gula? Enggak. Terus pas kalau menang, air langsung hilang semua gitu. Oh. Kebanyakan akun fella. Tapi mungkin itu yang terjadi sama Nizam kayaknya ya. Nizam berenang, air bubuiar rambut. Kalau ini jangan berangun juga dong. Iya, iya, maaf. Iya, maaf, maaf. Bumah, lima mamani. Karena kebeneran ternyata. Eh, satu yang ngomong. Kalau, nah ini nih, kan kita sebagai orang tua, kalau kita secara tidak sadar, mungkin saya secara tidak sadar, saya sudah mengajarkan, menanamkan, ketika misalkan saya beli es teh manis, let's say. Saya bawa ke rumah tanpa saya sadari, terus tiba-tiba anak-anak yang mau dong, mau dong. Nah, itu sebenarnya bisa dihindari lagi kalau misalkan sekarang kita sudah sadar nih. Untuk buat anak. Buat anak sebenarnya kita bisa, ada yang namanya cleansing palette. Jadi, adiksi gula sama dengan adiksi-adiksi lain kita bisa hilangkan sebenarnya. Memang prosesnya lebih sulit daripada mencegah. Kalau dia sudah sampai adiksi kan tentu lebih repot kan. Tetapi ketika dia sudah terbiasa makan gula, kita bisa kurangi takaran gulanya dia. Nah, caranya dengan memilih makanan yang baik. Kita lebih pilih makanan yang lebih whole daripada makanan yang dikemasan. Karena kalau makanan yang kemasan, biasanya sudah dipanaskan, banyak proses kan panjang. Jadi, otomatis dia akan tambah gula, tambah lemak. Proses food pokoknya ya kalau bisa dihindari. Kemudian, misalnya kebiasaan. Nanti kamu kalau pinter, mama kasih coklat, mama kasih permen, mama kasih es krim. Sering banget, jangan nangis, jangan nangis. Itu salah satu pemicunya ya. Karena akhirnya apa? Mungkin secara psikologis dia merilai hubungan baik dengan gula adalah comfort. Aku nyaman ketika aku dapat bakalan. Itu ya kalau sedih makan es krim. Karena cicipan gak? Kan ada tuh namanya oat milk. Itu bagaimana dokter? Oat milk. Oat milk itu sebenarnya seratnya tinggi. Jadi, ketika dia ada gula, gulanya bisa diredam. Jadi, gak terlalu cepat diubah di badan kita. Tetapi, tentu kita tetap usahakan gula itu di bawah 6 sendok teh per hari. Di bawah 6 sendok teh. Itu maksimal, tambahan gula. Oke, nanti kita akan bahas lagi, tapi kita akan sekarang bermain. Kita pengen tahu sebenarnya penonton di sini aware gak sih? Atau jangan-jangan, mereka sendiri juga gak peduli ya. Karena kita ngerasa tidak ada efek langsung. Biasanya orang mau ngurangin gula kalau mau kurus, baru ngurangin gula. Tapi kalau gak ada masalah dengan berat badan, Biasanya, ah bodohnya amat gula gak berasa ini. Makanya kita pengen tes. Mungkin selama orang berpikir, ah gue belum ada gejala diabetes. Ya udahlah gue hajar. Santai aja, betul. Oke, games yes or no? Semua jawab ya. Nanti setelah semua selesai, baru dokter kita bahas ya. Pemanis buatan lebih sehat dari gula biasa? Pemanis buatan lebih sehat dari gula biasa? Yes or no? Semua begitu ngeliatin di nol sebenarnya. Ada yang yes? Bagus. Yes, yes. Yes, tos dulu dong bu. Gue deh ngomong aja seibu diajak tos. Pemanis buatan lebih nih. Dokter gak usah jawab dulu ya? Ya, nanti kan setelah semua selesai. Berikut. Gula yang bagus adalah yang berwarna putih bersih. Silahkan menurut pengetahuan anda. Menurut kalian aja gula yang bagus adalah yang berwarna putih bersih. Bisa aja kan kutil anak baru kan putih bersih. Oke. Yes, no. Berikut. Memakan buah terlalu manis. Memakan buah manis terlalu banyak. Buah ya. Berdampak buruk buat kesehatan. Yes or no? No. No. Bapak gak konsisten. Bapak sebenarnya sebetulnya. No, 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 yes. Oke. Gula adalah penyebab langsung diabetes. No. Yes. Yes, no. No. No, no. Berikut. Kelebihan gula dapat mempersingkat hidup. No. Apa kabarnya punya pabrik gula ya? Ini denial terima kasih. Semuanya sadar, yes ya. Oke, semuanya. Di sini semua sadar mayoritasnya, yes. Tapi apakah masih minum minuman dalam kemasan? Masih. Yes. Iya, tapi mereka aman-aman aja kok. Karena minum kemasannya yang plastik ya, yang ada sedotan ya. Terakhir, gula membuat demuk. No. No. Baling tinggi. Kalau di tantang kamu tuh. No, 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 no. Ini kayaknya denial karena di semua yang diamat denial. No. Oke. Tadi sudah mendapatkan jawaban dari penonton yang ada di sini dan juga para bintang tamu. Kita akan segera mengetahui benar atau tidak jawaban mereka. Tetap di bahasa-bahasa. Ternyata selain berfungsi sebagai pemanis makanan dan minuman, gula juga dapat bermanfaat sebagai alat kebersihan rumah tangga loh. Berikut cara unik membersihkan alat rumah tangga dengan gula. Pertama, untuk menghilangkan karat pada besi. Caranya, campurkan 3 sendok makan gula dan perasan 1 buah lemon. Setelah itu, oleskan pada bagian yang berkarat. Hasilnya, celing. Karat pada alat rumah tangga dapat hilang. Kedua, membuat bahan perak menjadi lebih kinclong. Caranya, larutkan 3 sendok makan gula dengan air mawar. Aduk hingga gula mencair. Lalu, gunakan larutan tersebut untuk membersihkan sendok ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Nah, buat pemisah di rumah, boleh dicoba loh.